Intro Terhadap putusan perkara perdata terdapat dua upaya hukum Satu, putusan perkara perdata yang belum berkekuatan hukum tetap Dua, putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap Upaya hukum, putusan perkara perdata yang belum berkekuatan tetap Ada tiga Satu, perlawanan terhadap putusan yang disetokan tanpa hadirnya terbuka Dua, upaya hukum permohonan banding ke pengadilan tinggi Tiga, upaya hukum permohonan kasasi ke mahkamah agung Sedangkan terhadap perkara perdata yang telah berkekuatan tetap Upaya hukumnya adalah perabohonan peninggi kembali ke mahkamah agung Yang dimasukkan putusan yang telah berkekuatan bang tetap Satu, yaitu suatu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terbuka Tidak diajukan perlawanan atau bantahan oleh terbuka Dua, putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri Yang tidak diajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi Tiga, putusan yang ditetapkan tinggi Yang tidak dimajukan upaya hukum kasasi ke mahkamah agung Empat, putusan makam agung di tingkat kasasi Alasan-alasan permohonan peninggi kembali Yang diatur oleh Pasal 67 Undang-Undang Makam Agung Satu, apabila sesudah perkara diputuskan Didasarkan pada suatu kebohongan Atau tipe muslihat pihak lawan Pihak lawan Atau berdasarkan bukti-bukti surat yang dinyatakan palsu oleh hakim pidana Dua, apabila putusan didasarkan pada surat bukti yang ditemukan Yang bersihat menentukan sesudah perkara diputuskan Yang tidak ditemukan waktu perkara tersebut diperiksa Tiga, apabila digabulkan suatu tuntutan Yang tidak diminta atau tuntutan berlebih Empat, apabila ada tuntutan yang belum diputus Tanpa disertai pertimbangan sebab musabatnya Apabila dalam putusan berdentangan satu sama lain Dalam, oleh perkara yang sama Pihak yang sama Soal yang sama Dasar hukum yang sama Oleh pengadilan yang sama Atau sama tingkatannya Enam, apabila dalam putusan terdapat kekilapan hakim Atau kegeliruan yang nyata Suatu kebohongan atau tipu muslihat Mempunyai kekuatan hukum apabila didasarkan kepada bukti putusan pengadilan Yang telah berkekuatan hukum tetap Demikian juga Mengenai adanya bukti-bukti surat yang dinyatakan palsu Juga harus berdasarkan putusan pengadilan Khusus sama lain pidana yang telah berkekuatan hukum tetap Surat bukti yang ditemukan yang bersiap menentukan Adalah surat bukti Yang sudah ada pada waktu proses pemeriksaan perkara sebelum diputus Apabila ini diajukan pada sidang tersebut Maka putusan perkaranya akan berbeda Dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Yang dimohonkan kasasi Sarat-saratnya Agar surat bukti yang ditemukan dan bisa menentukan tersebut Adalah surat bukti yang ditemukan dan tersebut Nyatanya sudah ada pada waktu proses pemeriksaan perkara sebelum diputus Apabila surat tersebut baru dibuat Setelah putusan perkara diputus Itu bukan bukti surat yang ditemukan yang bersiap menentukan Bahwa surat bukti yang ditemukan dan bisa menentukan Benar-benar ditemukan sesudah Perkara diputus adalah apabila surat yang ditemukan tersebut Hari dan tanggalnya dinyatakan di bawah sumpah Dan disahkan oleh pejabat yang berwenang Pejabat yang berwenang dalam praktiknya adalah Hakim pada pengadilan Di mana perkara peneluar kembali tersebut diajukan Saya Parwoto Wigno Sumarto Senior Legal Advisor SIP Law Firm Jangan lupa ya Like, Comment, dan Subscribe Youtube kami Terima kasih telah menonton